Muhammad 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 Khairul Mursali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj al-Naisaburi Dalam dua sahih mereka meriwayatkan sebuah hadis Yang bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Anas Ibn Malik radiyallahu anhu Suatu ketika ayah tirinya Sayyiduna Abu Talhah al-Ansari Yang nama aslinya adalah Sayyid bin Sahal Mendatangi baginda Nabi Besar Muhammad SAW Dan mengatakan kepada beliau Wahai Rasulullah Sesungguhnya Allah SWT Berfirman Sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna Tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna Al-Bir disini ditafsirkan oleh para ulama Ridha Allah Rahmat Allah Dan surganya Allah SWT Sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna Tidak akan mendapatkan surganya Allah SWT Hatta tungfiku mimma tuhibbun Sampai engkau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai Abu Talhah mengatakan Wahai Rasulullah Saya memiliki satu tanah Satu kebun yang paling saya cintai Paling saya sukai Yaitu tanah Bairuha Yang ada di depan Masjid Nabawi Ada yang membacanya Bairuha Ada yang membacanya Bairuha Dengan Fathah Ada yang membacanya Biroha Wahai Rasulullah Saya memiliki tanah yang paling saya cintai Yang airnya sering engkau minum Engkau sering bertenduh di bawah Pohon-pohon kurma yang ada di dalamnya Apa kata Abu Talhah Arju birraha Wadukhraha inda Allah Saya infakkan Saya wakafkan tanah Bairuha ini Kepada Allah SWT Untuk kepentingan Islam Untuk kepentingan kaum muslimin Saya berharap Biroha Pahala daripadanya Saya berharap kebaikan yang ada di dalamnya Dan saya investasikan tanah ini Di hadapan Allah SWT Kemudian Baginda Nabi Besar Muhammad SAW mengatakan Bakh Kata-kata ini merupakan Kata-kata ta'ajub Bakh Ini merupakan sesuatu yang luar biasa Dhalika malun rabihun Kata Rasulullah Ini merupakan harta yang paling menguntungkan Dhalika malun rabihun Ini merupakan harta yang paling menguntungkan Di hadapan Allah SWT Waqad sami'tumakulta Dan sungguh aku telah mendengar apa yang engkau harapkan Apa yang engkau katakan Yang diberharap ingin mendapatkan pahala Di sisi Allah SWT Wa inni ahroh kata beliau Anta ja'alaha fil akrabin Dan aku menyarankan Hartamu ini Tanahmu ini Kebunmu ini Dibagi-bagikan kepada Kerabat-kerabatmu Yang miskin Yang masih membutuhkan Baik dari pihak ayah Maupun dari pihak ibu Ini sesuai dengan Urutan daripada Sedekah Yaitu harus didahulukan Orang-orang terdekat Yasa'aluna kamadha yungfikun Kul ma'angfaktum min khairin Falilwalidaini wal-akrabin wal-yatama Dan seterusnya Orang tua dulu Kemudian kerabat-kerabat Baru yang lain Dalam ayat yang lain Wa'atal ma'ala hubbihi zawil kurba Jadi menginfakkan Harta yang dicintainya Kepada kerabat-kerabat Mendapatkan dua pahala Bagi mereka yang menginfakkan Kepada kerabat-kerabatnya Pertama Ajrus silah Yaitu pahala menyambung silaturrahim Yang kedua Ajrus sadaqah Yaitu pahala sedekah Saudara-saudara kaum muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Abu Tulhah merupakan Orang paling kaya Di Madinah Kebunnya Tanahnya dimana-mana Dan bayruha ini Merupakan Tanah yang paling dia cintai Memberikan pelajaran kepada kita Bahwa para sahabat itu Ketika mendengar satu ayat Mereka bersegera mengamalkan Mereka bersegera Melakukan kebaikan Tentu tidak hanya beliau Banyak para sahabat kaya Abu Bakar Bagaimana beliau menginfakkan seluruh hartanya Ketika ditanya oleh Nabi Bagaimana keluargamu Apa yang kamu sisakan Beliau menjawab Allah dan Rasulnya yang aku sisakan Yang kami sisakan Luar biasa Bagaimana Sayyidina Umar Tanah Khaybar diberikan kepada Allah Kepada Rasulullah Kepada kaum muslimin Banyak para sahabat kaya Abdurrahman bin Auf Azubair bin Al-Awwam Uthman bin Affan Dan seterusnya Harta mereka tidak mengendap Di rumah-rumah mereka Tetapi diwakafkan Diberikan untuk kepentingan Islam Dan kaum muslimin Saudara-saudara kaum muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan Ridho Allah Untuk mendapatkan surga Allah Tentu Tidak bisa dengan cara santai Tidak bisa dengan cara Berangan-angan Tanpa ada pengorbanan Harus ada korban fisik Dan juga korban pesak Kata bahasa Sunda Kata orang Sunda Harus ada korban pesak Korban saku Korban harta Harta dan jiwa Inna Allah Ashtara minal mu'minina Anfusahum Wa amwalahum Bi anna lahumul jannah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Membeli Dari orang-orang yang beriman Dari harta mereka Dari jiwa mereka Dengan surga Ala Kata Rasulullah Inna sil'atallahi ghaliyah Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Itu sangat mahal Apa barang dagangan Allah Yang sangat mahal itu Ala Inna sil'atallahi Al-jannah Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Yang mahal itu adalah surga Saudara-saudara kaum muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi harus ada pengorbanan Harus ada korban fisik Korban pesak Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Hal adullukum Ala tijaratin Tunjikum min adabin alih Wahai orang-orang yang beriman Maukah aku tunjukkan Kata Allah Dengan Satu perniagaan Yang bisa menyelamatkan Daripada azab yang pedih Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasuli Engkau beriman kepada Allah Dan juga kepada Rasulullah Wa tujahiduna fi sabirillahi Bi amwalikum mu'afusikum Dan juga engkau berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan harta kalian Dan juga dengan jiwa kalian Itta kunnar Kata Rasulullah Jauhin raka Walau bisyikki tamroh Walaupun engkau Harus berinfak dengan sepotong kurma Fa'illam tajidu Kalau tidak punya bagaimana? Fabi kalimatun tajibah Upayakan memperbanyak Kalimat-kalimat tajibah Memperbanyak zikir kepada Allah Upayakan lisan ini Tidak menyakiti orang lain Saudara-saudara kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyiduna Abu Talhah Al-Ansari Mengajarkan kepada kita Bahwa harta Tidak akan abadi Kecuali ia diinfakkan Kecuali ia diwakafkan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kepentingan Islam Untuk kepentingan kaum muslimin Diberikan kepada orang-orang Yang membutuhkan Apabila manusia meninggal Maka seluruh amalnya terputus Kecuali tiga amal Yang tidak akan terputus Akan terus mengalir Walaupun pelakunya berkalang tanah Apa itu? Yang pertama Sadaqatin jariyah Yaitu sedekah jariyah Al-imamun dawawi Menafsirkannya dengan wakaf Yang kedua apa? Ilmin yuntafa'ubih Yaitu ilmu yang dimanfaatkan Ilmu yang bermanfaat Yang ketiga Waladin salihin yada'ulah Yaitu seorang anak Yang selalu dan terus Menerus mendoakan Kedua orang tuanya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu membimbing kita Menganugerahkan kepada kita Untuk terus melakukan kebaikan Sekecil apapun Khususnya kebaikan Yang Pahalanya Terus mengalir Walaupun kita sudah berkalang tanah Dan kita berharap Mudah-mudahan Dihimpun Bersama baginda Nabi Besar Muhammad SAW Di surganya Amin amin ya rabbal alamin Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habibim Habibim Mohamad 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 Khayril Terima kasih telah menonton